. Indramayu, guna meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Indramayu, sebanyak 49 anggota DPRD menggelar sosialisasi rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga yang tersebar di beberapa tempat, salah satunya Ola Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2022. Seperti diketahui, Raperda pembangunan ketahanan keluarga ini diinsiasi oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu sebagai upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna meningkatkan kesejahteraan keluarga harmonis. Hadir dalam acara tersebut empat anggota Dewan DPRD Kabupaten Indramayu, diantaranya, Liana Listia Dewi, Eka Trilinda Ningrum, Bisma Panji, Haja Rini Yuliani, Camat Sukra Dr. Dadang Rusyanto, Kepala Desa Karanglayung Haji Kasmana, BPD Karanglayung, Tokoh Masyarakat, dan Unsur Elemen Masyarakat. Salah satu anggota Dewan Komisi 1 Bisma Panji deusai gelaran acara memaparkan, tujuan Raperda ini menginginkan supaya masyarakat Indramayu memiliki ketahanan, menjaga generasi muda terutama anak-anak dari bahaya yang mengancam sendi kehidupan di masyarakat, pasalnya, persoalan dihadapi keluarga saat ini sangat memperhatinkan terutama terhadap anak-anak sebagai generasi muda hingga bisa berakibat retaknya keharmonisan. Bisma berharap, semoga segera disahkan, supaya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga, dan juga tentang persoalan permasalahan yang ada di masyarakat seperti buru migran salah satunya. Kita ingin bahwa masyarakat Indramayu memiliki ketahanan keluarga ini untuk menjaga masyarakat dari anak-anak kita dan dari bahaya yang mengancam hubungan sendiri-sendiri kehidupan di masyarakat Indramayu memiliki ketahanan keluarga itu. Kerja ini, aksuannya salah satunya adalah undang-undang cuma dua diusahaan. Panggara berusahaan. Panggara berusahaan. Tapi tidak hanya itu, tapi rumuan juga mengaksu itu adalah undang-undang segera perang sosial. Kemudian juga di provinsi kita ada perda yang sama. Pertama ya tentu kita ingin satu, kemampuan perdaya bisa berjalan baik diusahaan di undang-undang sosial. Berarti dari sebagai komisi satu, sebagai inisiator dari perda ini ya? Seluruh komisi. Sebelum komisi, misi, mensosialisasikan yang terbaik kepada masalah menerima masukan, ada yang kurang. Ya kita dibagi ya, ada yang satu timur orang, ada yang satu timur, tapi dibagi 40. Menurutkan perjalanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.